Terima kasih Anda masih menyaksikan gelar perkara saudara, memanfaatkan keinginan mendapatkan pekerjaan seorang pria di Bekasi, Jawa Barat ini menipu sejumlah orang dengan iming-iming jabatan saudara. Para korban tertipu pengakuan pelaku atas koneksi di pemerintah. Lantas seperti apa fakta lengkapnya? Berikut ini penelusurannya untuk Anda. PEMBICARA 1 Saudara kasus penipuan pengadaan pegawai kontrak di pemerintahan kota Bekasi saat ini mulai memasuki titik terang. Pelaku dengan inisial MAD yang selama ini buron, saat ini sudah ditahan oleh pihak polisian. Tidak sedikit saudara, masyarakat yang menjadi korban. Hingga saat ini saja ada 4 laporan polisi dan 13 korban yang melapor. Lalu bagaimana kasus ini saat ini berjalan saudara? Mari ikuti penusulan kami. Setidaknya belasan orang angkatan kerja baru menjadi korban penipuan pelaku yang telah beraksi selama beberapa tahun. Para korban diimingi jabatan ikatan pemerintahan dengan imbal sejumlah uang. Polisi menyebut ratusan juta rupiah telah mengalir ke korcek pelaku. Meresahkan, polisi akhirnya memburu pelaku yang kerap berpindah tempat. Terkait adanya pelaporan kasus penipuan pengadaan pegawai di Pemkot Bekasi, ini kronologi kejadiannya itu gimana sih Pak? Ya, kronologi kejadiannya Mbak Rizka, diawali dari adanya masyarakat yang dijanjikan oleh tersangka MAD sebanyak 9 orang untuk dipekerjakan sebagai pegawai honorer di Pemerintah Kota Bekasi. Nah, dari berjalannya waktu, apa yang dijanjikan oleh tersangka MAD kepada 9 orang ini tidak juga terlaksana. Oleh karenanya, mereka membuat laporan polisi di bulan Januari 2022 ini di Pores Metro Bekasi Kota ini. Nah, kita bekerjasama dengan pihak korban melakukan upaya untuk penegakan hukum terhadap pelaku atau tersangka yang diduga merugikan 9 orang yang dijanjikan untuk diterima sebagai pegawai honorer di Pemerintah Kota Bekasi. Gitu Mbak Rizka. Kemudian si pelaku ini tuh meminta imbalan nggak sih Pak ke para korban ini? Oh jelas, artinya modus yang bersangkutan menjanjikan kepada para korban sebanyak 9 orang ini untuk bekerjakan sebagai pegawai honorer di Pemerintah Kota Bekasi itu dengan meminta sejumlah uang bervariasi dari 9 orang ini ada yang memberikan uang 30 juta, 35 juta, ada yang 25 juta. Pelaku mengaku kepada para korban jika aksinya dibantu pihak pemerintah kota. Kami coba menelusuri fakta ini dengan datang di Badan Kepegawaian Kota Bekasi. Kepada kami, Kepala Badan Kepegawaian menyebutkan pelaku bukanlah pegawai dan tidak mempunyai koneksi di pemerintahan. Memang yang saat ini sedang ramai, yang di oleh Oknum ya, yang jelasin adalah Oknum. Dia Oknum itu bukan pegawai Pemkot Bekasi dan bukan pegawai non-ASN. Pelaku adalah memang orang luar yang mereka merasa dekat dengan para pejabat. Sehingga dia dengan modus mengiming-imingi masyarakat yang memang ingin pencari kerja. Kemudian kan dia mengaku dekat dengan sejumlah pejabat di pemerintahan Kota Bekasi gitu Pak. Tapi sebenarnya dia ini kenal gak sih Pak secara pribadi dengan para pejabat ini gitu? Kalau dilihat dia nol. Enggak dekat dengan siapapun di Kota Bekasi. Mungkin dia kenal saja melalui, kan namanya public figure kan pasti dikenal. Jadi ini hanya klaim-klaim yang tidak berdasar aja ya Pak ya? Iya, klaim-klaim yang tidak mendasar. Pak, kemudian sebenarnya untuk proses mekanisme perekrutan untuk pegawai di lingkungan Pemkot itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Kalau yang ASN, ya tentu kan melalui proses seleksi ya, yang direkrut oleh pusat. Dan kemudian kalau yang non-ASN, TKK, memang itu kan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing OPD. Ketika OPD itu membutuhkan, dia mengusulkan adanya tenaga tambahan. Ketika mengusulkan tenaga tambahan kan tidak semerta-merta langsung kita terima, ada proses yang dilakukan. Itu juga atas dasar persetujuan kepala daerah. Prosesnya seperti apa Pak? Mungkin pengumumannya? Ya, seperti itu ada. Seperti itu, ya. Dia usulkan dulu. Kebutuhannya dulu. Ya, ketika ada kebutuhan, berapa banyak, mungkin ya kita umumkan. Hingga saat ini setidaknya ada empat laporan kepolisian dari belasan korban dengan kasus serupa. Polisi menyebutkan, ada kemungkinan korban lain yang hingga kini belum melaporkan. Pak, kemudian kepada pelaku ini, kepada korban itu mengaku itu sebagai siapa sih Pak? Kenapa korban ini akhirnya bisa tertipu begitu dengan janji-janji manis? Benar sekali, Mbak. Bahwa sampai dengan belasan korban, bagaimana tersangka ini bisa menipu sampai belasan korban? Tersangka ini dalam pengambilan keterangan yang dilakukan oleh penyidik, menurut kami cukup pandai, cukup pintar, dan cukup bisa untuk bersilat lidah. Maka kemudian tidak meragukan bahwa yang bersangkutan ini bisa melakukan penipuan terhadap terutama para korban yang dilihat dari profilingnya adalah adik-adik kita yang sebenarnya fresh graduate dari berbagai jenjang pendidikan yang sangat berharap sekali bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi yang bersangkutan ini memang cukup pandai, cukup bisa untuk bersilat lidah. Bahkan para korban ini di laporan yang kami terima pertama kali adalah di bulan April 2021. Sampai dengan April 2021, sampai dengan sekarang ini, korban itu selalu dimingi-mingi untuk bisa, dimingi-mingi untuk dapat, dimingi-mingi untuk masuk. Jadi pegawai honorat di lingkungan kantor wali kota Bekasi. Alasannya apa, Mbak? Sesuai dengan keadaan sekarang, pandemi, jadi rekrutmen yang mundur, ini masalah keuangan pemerintah daerah sedang tidak stabil, jadinya dimundur dan segala macam. Sehingga kemudian para korban ini mungkin masih banyak yang tidak sadar bahwa mereka ini adalah korban. Demikian, Mbak. Jadi cukup pintarnya bersilat lidah si tersangka ini, Mbak. Dia ini kan meminta uang kepada korban, dia mengaku sebagai siapa, dia mengenalkan diri dia sebagai siapa, dan kemudian kepada korban ini dia mengaku uang ini digunakan untuk apa? Apakah untuk proses rekrutmen atau seperti apa, Mbak? Tersangka memperkenalkan diri kepada para korban sebagai orang yang mengenal pejabat di lingkungan kantor wali kota Bekasi yang dapat memudahkan, memperlancar proses rekrutmen sehingga kemudian para korban ini seharusnya bisa bekerja sebagai pegawai tidak tetap di lingkungan kantor wali kota Bekasi. Yang bersangkutan memperkenalkan diri seperti itu. Tentu penyidik tidak tinggal diam, kami juga sudah memeriksa beberapa akan dan sudah memeriksa beberapa pegawai pemerintah wali kota Bekasi terkait kebenaran ini. Dan sementara yang telah kami periksa, terutama dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, menyatakan bahwa orang ini bukan siapa-siapa. Orang ini bukan pegawai honorer, tersangka saudara MAD ini bukan pegawai honorer, bukan aparatur sipil negara atau PNS, dan bukan juga orang yang berhubungan dengan para pejabat yang ada di kantor wali kota Bekasi. Sementara proses masih berjalan, sekali lagi, kalau memang ada keterkaitan insya Allah akan kami ungkap semua demikian, Mbak. Pak, artinya kan ini kejahatannya terstruktur begitu. Kemudian pelaku ini tuh ada yang membantu nggak sih, Pak? Pak, dugaan tersebut atas pertanyaan, Mbak, apakah tersangka ini ada yang membantu? Dugaan itu juga melekat di penyidik kami. Proses penyidikan masih berjalan, termasuk kami juga melakukan penelusuran dari mana dan kemana arah mungkin yang terdapat di rekening si tersangka. Insya Allah, anak-anak kami telusuri, penyidikan ini masih berjalan. Jika melibatkan pihak lain, orang ini tentu akan kami minta pertanggung jawaban dalam proses penyidikan dengan kami tetapkan sebagai tersangka. Sekali lagi, proses penyidikan masih berjalan dan tentu kami dengan pemberitaan ini mohon bantuan dari masyarakat bahwa jika masyarakat mengenal atas nama saudara MAD dengan janji akan mempekerjakan, bisa mempekerjakan di lingkungan kantor wali kota Bekasi sebagai pegawai tidak tetap dengan membayar sesuatu, yakinlah bahwa Anda telah menjadi korban. Jangan ragu untuk lapor ke kepolisian resort metro Bekasi Kota untuk dapat kami tindak lanjuti. Siapa tahu dengan laporan Anda, kami dapat mengembangkan tersangka bukan hanya saudara MAD, tapi tersangka-tersangka yang lain. Dari sisi kriminologi, pelaku memanfaatkan momen pandemi dengan sedikitnya luar pekerjaan. Pelaku menciptakan situasi panik sebagai awal berjalannya hodus penipuan. Nah, saudara, banyak sekali korban ini merupakan mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak yang baru lulus kuliah atau fresh grade. Nah, kita akan berbincang dengan seorang kriminolog dari Universitas Indonesia, Mas Bakhti Eko, bagaimana sih kriminolog melihat modus-modus penipuan seperti ini yang akhirnya memakan korban dan kebanyakan ini memang angkatan kerja yang baru lulus kuliah. Nah, Mas Bakhti, kan ini terjadi modus penipuan di Pemkot Kota Bogor, maksud kami Kota Bekasi. Ini bagaimana sih, Mas, kita melihat kasus ini? Karena memang korban ini banyak sekali, dan kebanyakan ini memang anak-anak fresh grade yang seharusnya mereka well educated dan tidak tertipu dengan hal-hal seperti ini. Pertama gini, Mbak Ariska dan pemerintah sekalian, peluang atau kesempatan kerja itu umumnya relatif lebih sedikit daripada jumlah kandidat yang melamat. Di kesediaan pekerjaan, umumnya itu lebih sedikit daripada para kandidat yang memang berkompetisi untuk mencari kerja. Di kompetisi adalah hal yang umumnya atau lazim sekali terjadi dalam satu aktivitas pencarian kerja. Dan memiliki pekerjaan itu bagian dari common dream, bagian dari impian masyarakat, Indonesian dream. Masyarakat pergi ke sekolah, ikut perguruan tinggi, punya harapan. Setelah lulus, dia punya kontribusi buat masyarakat, punya pekerjaan, dan bisa hidup secara mandiri, punya penghasilan. Lalu ada harapan, ada hope, ada lulus. Tapi tadi ada fakta, harus berkompetisi. Pelaku kejahatan ini kemudian mampu meng-capture adanya target atau adanya satu populasi yang jumlahnya besar yang berpotensi dijadikan target penipuan atau target tawaran pekerjaan yang palsu. Nah, kemudian Mas, biasanya itu seperti apa sih modus-modus penipuan untuk lapangan pekerjaan ini begitu? Umumnya adalah pelaku menciptakan situasi panik terhadap calon korban. Nah, apa yang dimaksud dengan situasi panik? Ini misalnya pelaku menghubungi pagi hari, bahwa kandidat atau Anda diterima dalam pekerjaan ini akan ditempatkan di satu posisi. Tapi Anda harus mengonfirmasi selambatnya satu jam dan mentransfer untuk kebutuhan administrasi segera dalam waktu yang cepat. Kalau tidak, posisi ini hangus dan akan dialihkan kepada orang lain. Pelaku sengaja kemudian menciptakan satu situasi di mana calon korban atau korban ini memiliki sedikit mungkin ruang untuk berpikir, untuk mempertimbangkan, untuk sekedar meminta pendapat keluarga, meminta pendapat orang lain, apakah betul tawarannya tepat atau tidak. Sedara, korban dari kasus penipuan pengadaan pegawai kontrak di pemerintahan Kota Bekasi ini, kebanyakan merupakan angkatan kerja yang baru sedang menulis kuliah dan saat ini sedang mencari pekerjaan. Kebiasaan korban, Rp3.100 juta, dikarenakan pelaku meminta sejumlah uang sebesar Rp25 juta hingga Rp35 juta, sebagai jaminan agar dapat lulus sebagai pegawai di pemerintahan Kota Bekasi. Pelaku dengan misal MAD saat ini sudah ditahan oleh Polisian Polres Metro Bekasi dan akan dikenakan dengan pasal penggelapan dan penipuan dengan maksimal hukuman 4 tahun hijau. Meduska Ananda, Yogi Siarati, Kopas Misi, Bekasi. Terima kasih telah menonton!